Selamat pagi, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan yang maha etan atas segala rahmat dan hidayahnya sehinggalah kita masih diberikan keberkahan yang sungguh kata hingga Yang terhormat Prof. Dr. E.S. Martianfi SDM, selaku rektor Universitas Buna Dharma Yang terhormat Dr. Renat Imadi Wiryana, Ketua Program Kerjasama Universitas Buna Dharma Yang kami hormati Bapak R. Purwanto Subroto, PhD, Kepala Subdirektorat Kerjasama Perguruan Tinggi Yang kami hormati Dr. Renat Aby Susanto, Direktur Dewan Kompetit Indonesia Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Universitas Buna Dharma dengan Embassy of the Republic of Uzbekistan in Jakarta Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Renat Imadi Wiryana Selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan kelihatan acara Kami persilahkan Selamat pagi Selamat pagi, yang terhormat Pak Bukum Abdel agenri, Pak Bukumab Iti, Pak Amri Klotif, dan para penonton, utama mahasiswa-mahasiswa baru, Bukum Abdel Adar Lama, Kak Adhan Resen, dan mahasiswa dari Kepedistan. Acara ini merupakan acara penutupan dari kegiatan Summer Course yang dilaksanakan oleh Bukum Abdel Adar Lama selama dua bulan. Pesertanya adalah mahasiswa-mahasiswa asing, karinya dari Uzbekistan, sejumlah 12 orang, tetapi satu orang itu paksa pulang terlebih dahulu karena orang tuanya sakit. Kegiatan yang dilakukan adalah perkuliahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang mengkomunikasi dan ditutup dengan melakukan proyek video di daerah-daerah untuk mengatak potensi daerah di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan ini, tujuhnya adalah satu, memperkerat pertunuhan kedua bangsa tersebut, juga memperkenalkan kepada mahasiswa Indonesia dan khususnya mahasiswa guna dan ema tentang negara lain. Karena pada dasarnya saat ini mahasiswa itu harus terbuka dan menerima pengalaman dari luar negeri. Bapak, Ibu, Ibu, para dasar, dan saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, mahasiswa Uzbek maupun mahasiswa guna Dharma, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama, tentunya putih sukul kehadirannya Mbak Esa, dapat baik sekali kegiatan yang seperti ini. Tadi Pak Abe sudah mengatakan, punya rencana dengan next student yang mau datang ke Indonesia, nanti mungkin dikembangkan beberapa program lain, silahkan saja Pak. Nanti juga dari guna Dharma akan mendukung dengan apa yang saya didukung. Juga Pak Pur, kalau memang ada hal-hal yang bisa dikembangkan, maka marilah kita lakukan. Kalau tidak bisa dikembangkan secara nasional, marilah kita lakukan dalam lingkungan kita dulu, itulah yang selalu dilakukan oleh guna Dharma. We think big, but we start small. Jadi, Bapak-bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah salah satu program yang sudah dimulai ini, yang sudah beberapa kali, dan juga pada saat ini, apakah yang Perancis masih ada di sini? Mereka juga ada mahasiswa Perancis yang berlakukan riset di Indonesia, ada enam orang, kalau tidak salah. Dan mungkin sebentar lagi juga tempat yang ditempati oleh saudara-saudara kita dari Usbek ini akan ditempati oleh dosen-dosen yang magang dari empat perguruan tinggi yang dibina oleh guna Dharma. Jadi, mereka akan melakukan magang di guna Dharma pada bulan depan, karena mereka klotus. Kebetulan, kami juga ada tempat untuk khusus untuk tamu-tamu itu ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!